Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohin, pastinya di channel ANS. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membacakan lagi, yaitu berjuang dalam Islam. Ini masih dari kisah teladan Abu Bakar Asyid. Oke langsung saja aku bacain, tapi sebelum aku bacain, teman-teman bisa tekan tombol subscribe di bawah, like juga share dan komen. Oke langsung saja. Abu Bakar Asyid masuk Islam pada awal Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Bagi Abu Bakar Asyid tidaklah sulit untuk menerima ajaran Nabi Muhammad SAW sejak remaja. Ia telah mengenal keberibadian Nabi Muhammad SAW dengan baik. Setelah masuk Islam, Abu Bakar Asyid mencurahkan waktunya untuk memperjuangkan Islam. Ia tidak segan-segan mendermakan hartanya untuk kepentingan Sabi Lillah. Ia juga turut menyebarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya sebagai orang yang disegani. Abu Bakar Asyid berhasil mengajak sahabatnya masuk Islam. Di antaranya adalah Usman bin Afan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Asyid makin erat setelah Nabi Muhammad SAW memperistri Aisyah, putri Abu Bakar. Abu Bakar Asyid sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ia selalu memberi dorongan, semangat, dan membela beliau dalam perjuangan Islam. Setiap kali orang-orang Quraish mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW, ia selalu membelah. Dalam suatu riwayat diceritakan, Nabi Muhammad SAW sedang khusyuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah Uqbah bin Mu'id. Ia langsung mencekik Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud. Keadaan itu sangat membahayakan Nabi Muhammad SAW. Secara kebetulan, Abu Bakar Asyid datang. Ia segera menolong Nabi Muhammad SAW dan mengusir Uqbah bin Mu'id. Akibatnya, keduanya berkelahi. Dalam perkelahian itu, Abu Bakar Asyid mendapat luka-luka. Perjuangan Abu Bakar Asyid yang lain adalah menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ia adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW menemukan perjalanan yang penuh mara bahaya ini. Abu Bakar Asyid juga tidak segan-segan mengeluarkan uangnya dalam memperjuangkan Islam. Sejumlah budak yang memeluk Islam yang disiksa tuannya dibebaskan oleh Abu Bakar Asyid. Di antara budak-budak yang dibebaskannya adalah Bilal bin Robah. Selain menyedekahkan harta bendanya, Abu Bakar Asyid juga berjuang dalam segenap jiwa raganya. Ia selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertempuran. Salah satu perang yang diikuti adalah Perang Tabuk. Dalam perang itu, ia menyedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan umat Islam bersiap-siap menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar Asyid untuk memimpin umat Islam pada waktu itu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sering menunjuk Abu Bakar Asyid untuk mewakilinya dalam berbagai kesempatan lain. Hal itu juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abu Bakar Asyid. Di antara sahabat-sahabat lainnya, Abu Bakar Asyid juga merupakan sosok yang istimewa bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak mampu lagi menjadi iman, beliau menunjuk Abu Bakar Asyid sebagai penggantinya. Berbagai usaha dalam perjuangan Islam tidak melalaikan Abu Bakar Asyid dari kewajibannya untuk mendidik putra-putrinya. Kedua putrinya juga termasuk dalam sejarah yaitu Asma dan Aisyah. Ada pun dua putrinya juga menjadi ulama yang terkenal yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Putranya ya, mohon maaf tadi putranya. Putrinya itu Asma dan Aisyah, ada pun dua putranya ya, mohon maaf. Yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu bagi kita yaitu, bukan bagi, cerita kita dalam perjuangan dalam Islam yaitu Abu Bakar Asyid. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video aku. Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya di bawah. Like juga, share dan komen. Terakhir nama aku, rohim. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah.